Saya ceritakan sedikit ya, kalau momennya Faim ini seramu alaf, tapi Masya Allah bisa mempunyai anak menjadi penghafal Quran. Bagaimana dan kita lahir sudah muslim, anak-anaknya sudah hafal belum? Dan saya disini juga ada Faim-Faim bergabung bersama Kirvan disini, juga Luqman, sini Luqman. Tepuk tangan saya dong untuk dua kori yang sudah bertugas hari ini nih. Luqman juara satu Hafiz Indonesia 2022, kemudian Faim juara tujuh di Hafiz Indonesia 2022. Disini ada orang tuanya juga, sini weh, Papa, Papa, Mama, Bunda, kemudian Mama dari Faim juga, yuk bergabung bersama saya disini silahkan. Gak kerasa sudah satu tahun kita gak ketemu ya, Alhamdulillah ketemu lagi di bulan Ramadan di tahun ini. Apa kabar, mamanya Faim sehat? Alhamdulillah sehat. Saya ceritakan sedikit ya, kalau mamanya Faim ini seramu alaf, tapi Masya Allah bisa mempunyai anak menjadi penghafal Quran. Bagaimana dan kita lahir sudah muslim, anak-anaknya sudah hafal belum? Nah ini mudah-mudahan menginspirasi juga. Mama apa kabar, perjuangan Faim serta dari Hafiz Indonesia bagaimana? Alhamdulillah luar biasa, lebih senang, lebih dewasa Faimnya. Oh iya? Iya. Langsung berubah tuh pengalaman satu bulan itu tuh? Iya. Yang dulunya kurang mandiri, Alhamdulillah sepulang dari Hafiz Indonesia lebih mandiri. Mandiri dalam hal menghafal Quran-nya atau mandiri dalam hal kesehariannya, semuanya? Semuanya, Alhamdulillah. Dan sekarang sudah 30 juts ya? Alhamdulillah sudah. Bahagia dong, ma. Alhamdulillah. Itulah dia nikmatnya luar biasa ya. Dirasakan juga oleh papa, ma. Ya Alhamdulillah sekali. Apa namanya, selepasnya dari Hafiz Indonesia, ini Luqman tambah bermotivasi lagi, termotivisasi lagi. Dan bukan hanya Luqman, tapi adik-adiknya juga. Iya ini kayak kembar tiga beda ukuran ya, mirip-mirip semua ya. Ya doakan Kak Irfan, mungkin nanti adiknya menyusul. Luqman, yang kedua siapa namanya? Iman, yang kedua Iman. Yang ketiga Lutfi. Lutfi, Luqman, Iman, dan Lutfi. Iman sama Lutfi sudah mulai menghafal kurangnya belum? Alhamdulillah mereka sudah. Sudah mulai. Lutfi sudah setengah jus lebih. Iya betul. Iya kok keren banget kamu. Emang umur kamu berapa? Lima. Lima tahun? Sudah setengah jus? Alhamdulillah. Iya, keren tos dong. Wah keras banget lagi ya. Kalau Iman sudah berapa jus Iman? Satu setengah jus. Satu setengah jus juga. Alhamdulillah, jadi pulang dari Hafiz itu benar berubah? Iya, Alhamdulillah. Jadi kan Luqman masuk pesantren, pulang dari Hafiz Indonesia. Bundanya tinggal di Indonesia bersama adik-adiknya. Saya kembali ke New Zealand. Ke Auckland? Ke Auckland, iya. Terus pulang ke Auckland, pulang ke Indonesia? Tiga bulan sekali insya Allah. Tiga bulan sekali? Iya. Bunda gak nyusul? Kasian Luqman yang akan sendiri disini. Sampai kapan akan seperti ini? Apakah ada rencana? Bapak juga pindah ke Indonesia atau suatu saat mereka akan pindah ke Auckland? Insya Allah. Untuk sementara ini, rencana kami akan kembali ke Auckland dan menyiarkan Islam di sana. Insya Allah. Masya Allah. Hafiz Indonesia memberikan duta-duta ya. Melahirkan duta-duta Qur'an. Tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, sampaikan gak ke pemirsa di rumah mungkin yang orang tua ingin mempunyai anak mahafal Al-Quran. Saling semangat. Ya, para pemirsa gimana pun berada. Sebenarnya dari pengalaman kami mendidik anak tiga ini, semua ini sedang berusaha menghafal Al-Quran. Saya melihat ternyata kalau saya melihat sendiri menghafal Al-Quran itu mudah. Apa yang sepanyak yang dibilang-bilang oleh ustad-ustad kan dan juga disebut oleh di dalam satu Al-Quran kan sampai diulang berapa kali. Jadi memang asal ada kemauan dan yang penting itu istiqomah terus-terusan. Gak perlu banyak-banyak. Udah terus aja istiqomah. Insyaallah suatu ketika akan sampai mudah-mudahan. Terima kasih ceritanya. Boleh tepuk tangan untuk dua keluarga yang luar biasa dengan ceritanya masing-masing. Terima kasih Fahim ya. Terima kasih lukun juga ya. Oke. Terima kasih.